Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Selamat pagi penirsa Berjumpa lagi dengan saya Hairul Azam Selan sekali pada hari ini tanggal 10 September Tahun 2023 Saya berada pada kegiatan Perkemahan Ajang Silaturrahim Dan Persahabatan Parisada Ke 18 di Jawa Timur Tahun 2023 Yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Pendok Pasantren Darun Unum Banyuanyar Palengahan Pemakasan Madura Pelaksanaan Parisada ke 18 Diikuti oleh Peserta Penggalan SMP Atau MTS di Jawa Timur Dan mengusung tema Pramuka Edukatif Pramuka Produktif Salah satu lomba yang dilaksanakan Adalah lomba Hasta Korea, Triple Challenge Dan lain-lain Untuk lebih jelasnya dari kegiatan ini Yuk kita memanjarai Koordinator Lapangan Parisada ke 18 Tahun 2023 Nah kita sudah bersama dengan Kakak Koordinator Lapangan Parisada ke 18 Se Jawa Timur tahun 2023 Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Baik dengan kakak siapa? Saya selamat riadi Seksi kegiatan Perkemahan Kecang Silaturahim dan Persahabatan Parisada ke 18 Tingkat Penggalan SMP Kak, saya mau nanya-nanya Sebentar Parisada Iya Apa tujuan diselenggarakan Parisada ini Tujuannya Diadakannya Parisada Yang pertama Yaitu Mempertemukan Pramuka Tingkat Penggalan SMP Sejawa Timur 2023 Dengan niat untuk Memperat Tali Silaturahim Memperat Tali Silaturahim Dan apa Memperbuat Kekuwa Islamia Dan juga Tujuannya diadakan Parisada Juga Ingin Melihat Dan mengasah Sejauh mana Kemampuan Adik-adik Yang sudah dilatih Oleh para binadak Terus Apa harapan Untuk peserta Apa itu? Harapannya Ya Kepada para peserta Yang sudah mengikuti Parisada ke-18 Tetap aktif Mengikuti Pramuka Tetap aktif Dan juga Mengaplikasikan Pelajaran-pelajaran Yang ada Di Parisada Contoh Di Parisada Diajarkan Untuk menjaga Lingkungan sekitar Untuk Tetap bersih Jadi nanti Pas waktu pulang Berbau dengan masyarakat Harapannya Tetap Bisa menjaga Apa Menjaga Lingkungan sekitar Seperti Dengan bunyi Dasar Dharma Yang kedua Yaitu Cinta alam Dan kasih sayang Sama manusia Terus Ya Harapannya Seperti itu Buga Para peserta Tetap Mengaplikasikan Pengalaman Yang ada disini Dan tetap Aktif Meskipun Kalah menang Itu biasa Kalah menang Dalam perlombaan Itu biasa Karena Juara itu bonus Pada dasarnya Juara tersebut Ialah Pengalaman Yang adik-adik Adik-adik Dapatkan Itu sudah juara Jadi Piala itu Hanya sebatas Bonus saja Selebihnya Yang perlu kita Yang perlu kita Dapatkan Di kegiatan ini Yaitu Pengalaman Seperti itu Terima kasih Kak Atas kepingan Ya Sama-sama Kita sudah Berbincang-bincang Dengan kata Pembina Gerakan Pramuka Pondok Pasantren Darul Unum Manuanyar Demikian Laporan Dari saya Untuk Kegiatan Perkemahan Adang Selaturahim Dan Persahabatan Parisada Ke-18 Sejawa Timur Tahun 2023 Yang diselenggarakan Oleh Gerakan Pramuka Pondok Pasantren Darul Unum Banyuanyar Pananyaan Panikkesan Medula Panikkesan 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 Panikkesan